polisi sekakmat Elsa Sarip soal Nikita informan polisi Elsa Sarip terang-terangan menyebutkan jika Nikita Mirzani adalah informan kepolisian untuk menguak para selebriti pengguna narkoba aparat berwajib akhirnya buka suara kasus penelantaran anak yang melibatkan Nikita Mirzani tampaknya memang membuahkan masalah baru hal itu bermula dari Elsa Sarip selaku kuasa hukum mantan suami Nikita Sajat Ukra mengaku dianihaya di suatu program acara beberapa waktu lalu Elsa bahkan tak henti-hentinya menyebutkan jika Nikita adalah pihak yang bermasalah atas kasusnya Elsa bahkan mengemparkan media dengan menyebutkan jika Nikita adalah seorang informan polisi atas kasus-kasus narkoba yang melibatkan selebriti Elsa menyebutkan hal itulah yang membuat Nikita terlihat kebal dari hukum pasalnya Nikita telah membantu polisi membuka kedok narkoba pala selebriti katanya dia cepu informan ungkap Elsa ternyata dia informan polisi untuk bisa menangkap artis-artis temannya yang narkoba pernyataan Elsa itu tentunya menyisakan tanda tanya besar media pun segera meminta konfirmasi dari pihak berwajib atas pernyataan itu kabit humas pol damai terjaya kombes pol Argo Yono langsung membantah dengan tegas ucapan pengacara itu Argo bahkan mengungkapkan jika polisi belum mendengar kabar mengenai Nikita adalah seorang informan anggota menyebutkan bahwa selama ini polisi tidak pernah mendapatkan informasi tentang selebriti pengguna narkoba dari orang-orang di dunia hiburan saya belum denger ya terang Argo kalah ditemui di polda Metro Jaya menurutnya lebih lanjut jadi selama subdit narkoba melakukan penindakan atau penangkapan terhadap artis itu kita belum pernah dapat informan dari artis Argo menerangkan aparat kepolisian menangkap para selebriti pengguna narkoba muni atas laporan dari masyarakat biasa pernyataan Argo itu tentu membersihkan nama Nikita secara tidak langsung itu kita muni informasi artis pengguna narkoba dari masyarakat seru Argo bukan dari artis bukan bantahnya lalu lalu bagaimana menurut kalian guys apakah Elsa Sarip karena saking terjebitnya dan mangel terhadap Nikita Mirzani sehingga mengarang cerita yang ingin mendiskreditkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris bagaimana menurut kalian jangan lupa komen like share tentunya subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati